Hanya yang diperselisihkan para ulama, apakah dia tergolong surat makiyah atau surat madaniyah? Surat makiyah yang diturunkan sebelum Nabi Hijrah. Adapun surat madaniyah, surat yang diturunkan sebelum Nabi Hijrah. Tapi mayoritas para ulama berpendapat bahawa surat al-layl adalah surat makiyah yang diturunkan oleh Allah SWT sebelum Nabi diperintahkan berhijrah ke Madinah. Dan ini diperkuat dengan hadith Nabi SAW, sebagaimana disebutkan oleh sahabat Abdullah Ibn Zubair dalam riwayat Imam Al-Hakim. Dan beliau mensahihkannya. Di mana diceritakan bahawa Abu Kuhafah pernah berkata kepada sahabat Abu Bakar As-Siddiq RA. Siapa Abu Kuhafah ini? Abu Kuhafah adalah bapaknya Abu Bakar sendiri. Mungkin jarang yang tahu, yang lebih terkenal anaknya Abu Bakar. Bapaknya Abu Bakar namanya Abu Abu Kuhafah. Abu Bakar namanya Abdullah. Abu Kuhafah namanya Uthman. Maka Abu Bakar namanya Abdullah bin Abi Kuhafah, yakni bin Uthman. Ini. Nah disebutkan bahawa bapaknya Abu Bakar ini yang bernama Abu Kuhafah. Beliau termasuk dari orang yang paling akhir keislamannya. Tidak beberapa lama setelah Fathu Makkah, maka barulah Abu Kuhafah masuk islam. Nah disebutkan dalam sebuah riwayat, bahwasannya Abu Kuhafah ini pernah berkata, dan layaknya seorang bapak ingin memberikan nasihat kepada anaknya. Dan ketika itu Abu Kuhafah masih musyrik. Dan ketika beliau melihat Abu Bakar anaknya ini, sangat sering berbuat kebaikan, suka membebaskan budak. suka membebaskan budak. Maka disebutkan suatu hari, Abu Kuhafah berkata kepada anaknya Abu Bakar, Wahai anakku Abu Bakar, aku melihat kamu ini sering membebaskan budak-budak. Tapi yang kau bebaskan itu budak-budak yang lemah. Beliau berkata, coba kau bebaskan budak-budak yang kuat. Yang mana nantinya kamu bisa mengambil manfaat darinya. Kalau kamu sudah bebaskan, dia akan berhutang budi kepadamu. Nah nanti, dia akan membalas budi baikmu. Bisa jadi dia akan menjadi pembela dan pelindung kamu. Kata, Bapaknya Abu Bakar, Abu Kuhafah. Maka mendengarkan nasihat dari bapaknya ini, sahabat Abu Bakar as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu, menjelaskan kepada bapaknya dengan penjelasan yang baik. Lihat, dalam keadaan bapaknya ini masih musyrik, tapi sahabat Abu Bakar as-Siddiq radiyallahu anhu, beliau tidak kasar kepada bapaknya. Beliau berkata, Ya abadi, Wahai ayahandaku. Lihat. Ya abadi. Ini panggilan kelembutan. Dia panggil bapaknya, Wahai bapakku yang mulia. Inna ma'uridu ma'uridu lima nazalat hadihil ayah. Sesungguhnya, aku melakukan semua ini, ku bebaskan budak-budak yang lemah, sengaja memang, karena yang ku inginkan adalah apa yang disebutkan di dalam surat ini. Maka Abu Bakar mulai membaca surat al-layl ini. Terutama pada ayat, فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُ يَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى Adapun orang yang gemar berbagi, dan membenarkan pahala yang baik, maka kami akan mudahkan untuknya jalan-jalan kemudahan. Ya ini Abu Bakar ingin menjelaskan kepada bapaknya, Wahai bapakku, aku melakukan ini, bukan untuk mendapatkan balasan mereka. Aku bebaskan budak itu, bukan supaya mereka nanti akan membalas budi baikku kepadanya. Membalas budi apa namanya, memberikan balasan yang terbaik untukku. Tidak. Tetapi yang aku inginkan, agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pahala yang terbaik kepadaku. Sampai beliau membaca ayat, وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجِزَىٰ Yaitu bahawa orang-orang yang beriman, ketika mereka menafkahkan hartanya di jalan Allah, mereka memberikan kebaikan kepada orang lain, bukan supaya mereka ingin, agar orang tersebut membalas kebaikan mereka. Bukan. Tapi semata mengharapkan wajah Allah. Makanya dalam lanjutan ayat, إِلَّا بَتِغَاءَ وَجَهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ Kecuali untuk mengharapkan wajah Rabbnya yang maha tinggi. Naam. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dari kisah ini, kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Di antaranya, bagaimana kita bisa melihat dialog antara bapak dan anak ini, Abu Bakar As-Siddiq رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ sebagai orang yang beriman ketika itu, berdialog dengan bapaknya yang masih musyrik, yang masih kafir. Mana dulu Nabi Ibrahim a.s. Tadkala beliau mendakwahi bapaknya, yang bernama Azar. Bapaknya Ibrahim ini kan, bukan hanya kafir, tapi pembuat, pemahat patung dewa-dewa yang disembah oleh orang-orang kafir. Disebutkan di dalam Al-Quran, Nabi Ibrahim menasehati bapaknya, يَا أَبَدِيْ لِمَا تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبَسِرُ وَلَا يُغْنِيْ أَنْكَ شَيْعَ وَهَيْ بَاقْكُ mengapa kau sembah sesuatu yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, dan tidak bisa memberikan kecukupan sedikitpun kepadamu? Lihat. Sampai pada saat Nabi Ibrahim ditolak mentah-mentah dakwahnya oleh bapaknya sendiri. Akhirnya, Nabi Ibrahim tetap mengatakan, سَلَا مُنْ عَلَيْهِ Semoga Allah menyelamatkan kamu. سُبْحَانَ اللَّهِ Jadi jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, bakti seorang anak kepada orang tua, tidak terhalangi, walaupun orang tuanya sampai pada taraf kejelekan yang besar, yaitu kekufuran dan kesyirikan kepada Allah. Walaupun kita tidak boleh untuk mentaati mereka di dalam kekafiran dan kemusyirikan, tetapi dalam bakti tetap berjalan. Makanya dalam Quran dikatakan juga, وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْءٍ فَلَا تُتِعْهُمَا وَصَحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا Dan apabila kedua ibu bapakmu memaksa kamu untuk menyekutukan aku dengan sesuatu yang kamu tidak punya ilmu terhadapnya, maka jangan kamu tak hati keduanya. Tapi apa kata Allah? وَصَحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا Tapi bergaullah dengan kedua ibu bapakmu dengan pergaulan yang baik. Jadi Allah tidak mengatakan bentak orang tuamu, marahi orang tuamu. Tidak. Bergaullah dengan pergaulan yang baik. Tetap tutur kata yang sopan, santun. Ini Islam Pak seperti ini, diajarkan seperti itu. Untuk berbuat baik, bahkan sampai pun kepada orang-orang kafir. Makanya Islam itu kan rahmatan lil'alamin. Rahmat untuk semesta alam. Bukan agama kezuliman. Bukan agama menebar permusuhan. Justru menebar kasih sayang. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Ini pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua, kita bisa ambil juga. Dari kisah tadi. Bagaimana Abu Bakar As-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu. Beliau menafkahkan hartanya di jalan Allah. Bahkan sampai membebaskan budak. Niat beliau betul-betul karena Allah. Tidak menginginkan. Agar orang yang dibebaskan tersebut. Nanti membalas budi baiknya. Tidak. Nah disinilah keikhlasan itu Pak. Nah, jadi ketika kita mengeluarkan harta kita. Melakukan suatu bentuk pengorbanan. Dan disitu ada amal kebaikan. Jangan sampai niat kita itu. Terkurangi pahalanya. Atau bahkan tidak dapat sama sekali. Gara-gara niat kita yang tidak baik. Gara-gara niat kita yang tidak benar. Ada sebagian orang. Yang berkunjung kepada orang lain. Menengok orang yang sakit. Atau takziah misalnya. Kenapa? Sebagai bentuk balasan. Karena dia dulu pernah menengok saya pada saat saya sakit. Saya tengok juga dia. Nah niatnya seperti itu. Kalau niat seperti ini keliru. Tidak dapat pahala dia. Kita niatkan betul-betul karena Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan untuk membalas budi. Ada mikian pula. Ketika kita memberikan sesuatu kepada orang lain. Bukan supaya orang tersebut membalas budi baiknya. Tapi semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang dimaksud di dalam ayat ini. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Nah para ulama atau mayoritas para ulama berdalilkan dengan kisah tadi. Bahwa surat Al-Lail ini turun di Makkah. Sebelum Nabi Hijrah ke Madinah. Kenapa? Karena peristiwa Abu Bakar membebaskan budak-budak itu. Itu ketika beliau masih di Makkah. Maka dari sini menguatkan bahwasannya. Memang surat ini diturunkan di Makkah pada periode Nabi SAW belum diperintah hijrah ke Madinah. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kemudian terkait dengan keutamaan surat ini. Apakah ada keutamaannya? Tentu secara umum. Dia ayat dari ayat-ayat Allah. Surat dari surat-surat di dalam Al-Quran. Tentu utama. Membacanya satu huruf. Dilipat gandakan oleh Allah SWT. Sepuluh kali lipat. Itu secara umum. Kalau secara khusus ada enggak keutamaannya. Disebut oleh Nabi SAW. Ternyata ada pak. Jadi di dalam surat Al-Lail ini ternyata. Nabi SAW merekomendasikan surat Al-Lail. Agar hendaknya dibaca di solat Isya. Ada dalam riwayat Bukhari dan Muslim pak. Jadi Nabi SAW menganjurkan agar membaca surat ini di solat Isya. Diceritakan dalam hadis Jabir bin Abdillah. Suatu hari. Sahabat Mu'ad bin Jabal radiyallahu anhu. Beliau mengimami manusia. Solat Isya. Beliau membaca surat. Alif Lamim. Dhalikal kitabu laraibafi. Hudallil muttaqin. Surat apa pak? Al-Baqarah. Sahabat Mu'ad bin Jabal mengimami manusia dengan surat Al-Baqarah. Bukan dibaca satu dua ayat. Bukan dibaca lima ayat. Dibaca sampai akhir. Solat Isya. Berapa jus itu pak? Dua jus lebih ya? Subhanallah. Kalau sekarang kalau ada yang membaca surat itu bagaimana? Ini Mu'ad bin Jabal beliau baca sampai di solat Isya. Maka subhanallah ada salah satu jamaah yang tidak kuat pak. Akhirnya dia keluar. Dia keluar, solat sendiri kemudian pergi. Maka tertuduhlah orang tadi. Sampai tertuduh dia sebagai orang munafik. Kenapa keluar dari jamaah? Kenapa keluar dari solat? Maka sampailah hal tersebut, tuduhan tersebut kepada orang tadi. Dia tidak terima. Kenapa saya dituduh munafik? Sampai akhirnya kasusnya diangkat kepada Rasulullah SAW. Orang ini pun datang kepada Nabi. Kemudian menyebutkan udurnya. Ya Rasulullah. Inna ashaban nawadih. Ya Rasulullah kami ini orang-orang yang kerjanya menyirami tanaman ya Rasulullah. Kami ini petani ya Rasulullah. Jadi kami di siang hari itu kerja pul. Nah sahabatmu Mu'ad bin Jabal. Solat bersamamu solat Isya. Kemudian kembali ke kampungnya. Mengimami kami. Dia solat Isya bersama kami. Dia baca surat Al-Baqarah. Ya kami tidak kuat ya Rasul. Lihat. Orang ini berkata seperti itu kepada Nabi SAW. Apa tanggapan Nabi? Nabi SAW langsung mencari sahabat Mu'ad bin Jabal. Ketemu sahabat Mu'ad bin Jabal. Rasulullah mengatakan. Afattanun anta ya Mu'ad. Wahai Mu'ad bin Jabal. Kamu ini mau membuat fitnah ya? Dimarahi oleh Nabi SAW. Kemudian Rasulullah SAW mengajari Mu'ad bin Jabal. Falawla solaita bi surati kada wa kada. Kenapa kamu tidak membaca surat ini dan surat itu kata Nabi SAW. Ini global disebutkan. Dalam riwayat Bukhari. Nabi SAW mengatakan. Falawla solaita bi sabbihis marabbikal a'la. Wasyamsi waduhaha wal layli idha sajah. Kenapa? Apa? Wal layli idha yaqshah. Kenapa wahai Mu'ad bin Jabal. Di solat Isya kamu tidak baca. Nabi SAW sebutkan tiga surat. Sabbihis marabbikal a'la. Wasyamsi waduhaha. Surat asyams. Wal layli idha yaqshah. Dan surat al-layl. Ini yang tadi kita sebutkan. Ternyata surat al-layl ini. Salah satu surat yang direkomendasikan oleh Nabi. Dibaca di solat Isya. Ini jamaah yang dirahmati oleh Allah. Ya. Ustaz apakah. Selalu solat Isya kita baca surat al-layl ini. Tidak harus begitu. Salah satu surat yang direkomendasikan oleh Nabi. Ya. Kalau baca surat yang lain boleh silahkan. Tapi ini salah satu surat. Dan memang itu. Bagian dari awsatul mufassal. Yang pernah kita jelaskan ya kan. Yang memang Nabi SAW banyak-banyak membaca surat awsatul mufassal itu di solat isya. Termasuk di dalamnya surat. Surat al-layl. Baca surat lain boleh. Asalnya apa? Faqra'u ma tayassara minal quran. Baca yang mudah dari quran. Ini jamaah yang dirahmati. Dan dimuliakan oleh Allah. Nah. Jadi ini keutamaan surat ini. Ada pun kandungan global dari surat ini. Dijelaskan oleh para ulama. Di dalam surat ini. Pertama di dalamnya terdapat anjuran. Untuk melakukan amalan-amalan. Yang akan mendatangkan keberuntungan dan kebahagiaan. Di dunia dan di akhirat. Sekaligus di dalamnya terdapat peringatan dari Allah. Untuk melakukan amalan-amalan. Jangan sampai melakukan amalan-amalan. Yang akan menyebabkan kesengsaraan dan kebinasaan. Dan inilah. Pokok kandungan dari surat ini. Dijelaskan bahwa siapa yang mengikuti aturan-aturan Allah. Yang ada di dalam Al-Quran. Maka mereka lah yang akan mendapatkan keberuntungan. Namun siapa yang tidak mengikuti aturan-aturan Allah di dalam Al-Quran. Maka merekalah yang pasti akan binasa. Ini kandungan inti dari surat ini. Jadi kita punya gambaran dulu Pak. Sebelum nanti masuk ayat demi ayat. Insya Allah kita akan membacakan tafsirnya. Yang kedua. Di dalam surat ini juga terdapat penjelasan. Akan kemuliaan orang-orang yang beriman. Dan keutamaan amalan-amalan mereka. Sekaligus sebaliknya disebutkan. Akan keburukan orang-orang musyirikin. Dan jeleknya amalan-amalan mereka. Nah dijelaskan nanti di dalam. Di dalam surat ini. Ya. Lalu yang ketiga. Di dalam surat ini juga disebutkan janji Allah subhanahu wa ta'ala. Berupa ganjaran yang istimewa. Di dunia dan di akhirat. Bagi orang-orang yang beriman. Sebaliknya. Ganjaran. Dan balasan yang setimpal. Bagi orang-orang yang kafir. Yang durhaka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu kandungan ketiga. Ya. Yang ada di dalam surat ini. Kemudian yang keempat. Juga di dalamnya dijelaskan. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mengutus para rasul. Untuk membimbing manusia. Ke jalan yang benar. Dan memperingatkan manusia. Dari jalan-jalan kesesatan. Yang akan menyurumuskan ke dalam api neraka. Makanya dikatakan. Nanti kita akan jelaskan tafsirnya. Kemudian yang terakhir. Di dalam surat ini juga. Menjelaskan bahwa hidayah itu. Ada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab Allah mengatakan. Sesungguhnya atas kamilah. Petunjuk dan hidayah itu. Ini globalnya seperti ini pak. Kemudian kita masuk. Ayat demi ayat. Di surat al-layl ini. Jamaah yang dirahmati. Dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala. Mengawali surat ini. Lagi-lagi dengan sumpah. Sama seperti ayat-ayat. Surat-surat sebelumnya. Sangat banyak Allah subhanahu wa ta'ala. Membuka dengan sumpah. Dan tentunya kita pahami bersama. Kalau ada sumpah. Berarti ada media yang dipakai untuk bersumpah. Dan ada isi sumpahnya. Ya kan? Orang misalnya bersumpah. Demi Allah. Saya bukan pencuri. Media yang dia pakai sumpah apa? Allah. Nama Allah. Ya kan? Demi Allah. Isi sumpahnya. Saya bukan pencuri. Atau kita ambilkan contoh. Dari surat-surat sebelumnya. Wal'asri. Innal insana lafi khusri. Demi masa. Ini sumpah Allah. Media yang Allah pakai bersumpah adalah waktu. Masa. Isi sumpahnya apa? Innal insana lafi khusri. Sesungguhnya seluruh manusia berada dalam kerugian. Sama dengan surat ini. Allah bersumpah. Memakai media. Makhluk-makhluknya yang besar. Kemudian ada isi sumpahnya. Anjama yang dirahmati oleh Allah. Kalau kita perhatikan. Ayat pertama, kedua, dan ketiga. Itu sumpah. Berisi sumpah. Dan media yang Allah pakai bersumpah disini. Adalah makhluk-makhluknya. Yang berpasang-pasangan. Ada empat. Malam dan siang. Laki dan perempuan. Kemudian di ayat yang keempat. Isi sumpahnya. Sesungguhnya amal perbuatan kalian. Usaha-usaha kalian. Berbeda-beda. Beraneka ragam. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Perhatikan ayat yang pertama. Wal-layli idha yaghsya. Demi malam. Apabila. Telah menutupi siang. Demi malam. Apabila telah menyelimuti alam ini. Nah sering kita singgung bahwa. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan sesuatu makhluknya. Menunjukkan keagungan makhluk itu kan. Di sini Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan malam. Yang malam tersebut menutupi alam ini. Menyelimuti alam ini. Sehingga di waktu malam. Waktu di mana manusia banyak beristirahat. Waktu sunyi. Waktu hening. Manusia kembali ke rumahnya. Beristirahatlah hamba-hamba Allah. Dari kepenatan, kecapaian, kelelahan. Habis bekerja di siang hari. Dan malam itu ni'mat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Coba pak bayangkan. Bagaimana kalau misalnya dunia kita ini malam. Apa siang terus tidak ada malam. Atau sebaliknya malam terus tidak ada siang. Subhanallah. Allah jadikan persilih gantian. Ada siang, ada malam. Terus berputar waktu itu. Sebagai ni'mat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan memang teratur. Allah jadikan waktu malam sebagai waktu istirahat. Siang waktu bekerja. Kami jadikan kata Allah. Malam itu sebagai pakaian selimut. Kamu tidur istirahat. Sementara siang. Allah jadikan sebagai ma'asha. Waktu untuk mencari penghidupan. Nah. Makanya jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Idealnya memang. Waktu bekerja itu di siang hari. Waktu malam istirahat. Coba kalau misalnya dibalik. Tidak nyaman itu rasanya. Ya kan. Nah. Ini maaf-maaf kalau misalnya ada yang kerja di malam hari. Kadang ada juga yang sip-sipan malam ya. Malam kerja malam. Kerja siang. Tapi memang secara fitrah seperti itu ya. Ya. Beda. Walaupun waktunya sama. Tidur 8 jam misalnya di malam hari. Atau kurang daripada itu. Siang juga seperti itu. Ya. Beda antara kita tidur siang di situ. Dengan tidur malam. Karena memang Allah subhanahu wa ta'ala. Jadikan malam itu waktu istirahat. Sesuai ayat yang tadi kita. Kita bacakan. Ini jamaah sekalian. Yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di sisi lain. Allah subhanahu wa ta'ala juga jadikan waktu malam. Sebagai waktu. Yang di dalamnya kita bisa mengambil ibadah kepada Allah. Ya kan. Karena waktu malam itu waktu yang tenang. Waktu yang utama. Yang dengannya kita bisa mengisi hati kita dengan ibadah kepada Allah. Makanya di dalam surat Al-Muzammil. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Inna nasi'at al-layli. Hiya asyaddu wa ta'a. Wa akwa muqila. Ya kan. Sesungguhnya kata Allah. Bangun di malam hari. Untuk ibadah tentu saja. Asyaddu wa ta'a. Itu sangat memberikan pengaruh. Di dalam hati nurani seseorang. Kemudian apa? Wa akwa muqila. Dan dia lebih berkesan di dalam hati. Ini waktu malam itu. Makanya di waktu malam. Gunakanlah waktu itu. Untuk kita beribadah kepada Allah. Terutama di sepertiga malam terakhir. Dimana disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Allah subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. May yada'uni fa astajibalah. Siapa yang berdoa kepada aku. Aku kabulkan doanya. Wa may yastaghfiruni fa aghfiralah. Siapa yang minta ampun kepada aku. Aku akan ampuni dosanya. Wa may yas'aluni fa u'tiyah. Dan siapa yang minta kepada aku. Aku akan beri apa yang dia inginkan. Ini waktu bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Minimal pak. Minimal. Wasiatnya Nabi SAW kepada Abu Hurairah. Radiyallahu anhu. Jangan lupakan solat witir. Minimal itu tidak tinggalan-ketinggalan solat. Solat witir. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Jadi Allah bersumpah. Wal layli ida yaghsha. Demi malam apabila menutupi siang. Demi malam apabila menyelimuti alam ini. Lihat ayat yang kedua. Setelah Allah sebutkan malam. Siang datang berikutnya. Wal nahari ida tajalla. Kalau di surat kemarin. Sebaliknya. Wal duha. Wal layli ida saja. Demi waktu siang. Duha. Dan demi malam. Yang hening. Kalau ini. Wal layli ida yaghsha. Demi malam apabila telah menutupi. Wal nahari ida tajalla. Demi siang. Ida tajalla. Apabila telah terang benderang. Yang cahayanya. Juga menyelimuti alam ini. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan. Oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala. Bersumpah dengan waktu siang. Yang cahayanya. Menyelimuti alam. Nah. Sehingga dengan hal tersebut. Manusia pun memulai aktivitas-aktifitasnya. Bertebaranlah manusia. Mencari maishahnya. Mencari penghidupannya. Yang dengannya mereka akan mendapatkan. Kemaslahatan-kemaslahatan. Ditambah lagi Allah subhanahu wa ta'ala. Mendatangkan matahari. Yang dengan matahari tersebut. Mengambil manfaat darinya. Seluruh makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Ini jamaah yang dirahmati. Dan dimuliakan oleh Allah. Jadi Allah sebutkan dua makhluknya ini. Malam dan siang hari. Karena memang malam dan siang itu adalah ayah. Min ayatillahi azzawajal. Dia tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya di dalam Quran. Allah menyebutkan salah satu tanda besarnya kekuasaan Allah. Adalah malam dan siang. Ayat dalam surat Ali Imran. Yang mungkin sering kita baca. Sering kita dengarkan. Atau bahkan sudah kita hafalkan. Inna fi khalkis samawati wal ard. Sesungguhnya. Dalam penciptaan langit dan bumi. Waktila fil layli wan nahar. Persilih gantian. Malam dan siang. Lihat. Allah sebutkan. Langit dan bumi. Kemudian. Malam dan siang. Allah katakan apa? La ayatin li'ulil albab. Itu semua adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Bagi orang-orang yang mau berpikir. Di ayat yang lain Allah juga mengatakan. Yuqallibullahu layla wal nahar. Inna fi dhalika la'ibarah li'ulil absar. Allah yang membolak-balikan siang dan malam. Malam dan siang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran. Bagi orang-orang yang punya pandangan yang tajam. Yang mau berpikir akan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah jadikan sebagai ayah min ayatillah. Agar kita syukuri pak. Ya. Agar kita syukuri. Datangnya siang dan malam. Ini waktu semua. Kita berada di dalamnya. Tapi subhanallah. Banyak manusia yang lupa dari mensyukuri nikmat ini. Lupa dari mensyukuri nikmat ini. Sesuai sabda Nabi SAW. Nikmatani magbunun fihima kathirun minan nas. As-sihatu wal farah. Dua nikmat kata Nabi. Manusia seringkali lupa mensyukurinya. Nikmat yang pertama adalah nikmat waktu luang. Waktu yang kita berada di dalamnya. Malam dan siang. Kemudian waktu. Kemudian setelahnya yang kedua adalah kesehatan. Ini banyak. Manusia tidak sadar bahwa dia berada di atas nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian pada ayat yang ketiga. Masih sumpah juga ini. وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَوَ الْأُنْسَى Dan demi mak di sini. Dalam bahasa Arab. Bisa bermakna mak mausulah. Kalau mak mausulah bermakna alladhi. Berarti Allah bersumpah dengan dirinya sendiri. Demi Allah yang telah menciptakan pasangan laki-laki dan perempuan. Sebaliknya sebagian ulama juga menafsirkan. Mak di sini mak maus dari yah. Sehingga maknanya berbeda. Maknanya apa? Dan demi penciptaan laki-laki dan perempuan. Beda kan? Ada perbedaan. Kalau yang pertama Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan dirinya sendiri. Menyebut dia. Kalau ini langsung penciptaannya. Demi penciptaan laki-laki dan perempuan. Jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kalau kita lihat kan memang berpasang-pasangan kan? Malam dengan siang. Laki-laki dan perempuan. Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan makhluknya ini pak. Untuk apa Allah sebutkan? Sebagai peringatan bagi kita. Lihat. Malam dan siang. Itu menggambarkan apa pak? Menggambarkan waktu kan? Waktu yang seseorang beraktifitas di dalamnya. Sementara laki-laki dan perempuan. Ini siapa ini? Pelakunya. Ya kan? Pelakunya. Yang dia beraktifitas di waktu tersebut. Makanya saling berkaitan. Ya kan? Ketika ada waktu. Ada aktivitas. Mesti ada pelaku aktivitas. Siapa mereka? Manusia. Laki-laki atau perempuan. Demikian pula tidak mungkin ada pelaku aktivitas. Sementara tidak ada waktu. Makanya ada kaitannya. Ya kan? Ada kaitannya. Ini yang pertama yang disebutkan oleh para ulama. Kemudian sisi yang lain. Kita lihat. Malam dan siang. Ini makhluk Allah kan? Makhluk Allah di mana ini pak? Asalnya dari atas lah. Dari atas langit. Ya kan? Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan siang dan malam itu. Sementara laki-laki dan perempuan. Ini di mana tempatnya? Di bumi. Jadi seakan-akan Allah menyebutkan. Demi malam, demi siang. Demi laki-laki dan perempuan. Allah ingin berbicara tentang makhluk Allah yang ada di atas langit. Dan makhluk Allah yang ada di bumi. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Allah sebutkan laki-laki dan perempuan. Siapa laki-laki dan perempuan di sini? Ulama menyebutkan. Bisa jadi maknanya umum. Bisa jadi maknanya khusus. Kalau umum, bukan hanya manusia. Manusia, iya masuk di dalamnya. Ada laki-laki, ada perempuan. Selain manusia, masuk. Iya. Karena hewan, ada jantan, ada beti. Betina. Tumbuh-tumbuhan juga begitu pak. Ya kan? Ada jantannya, ada betina juga. Jin. Ada jantan, ada beti. Betina. Iya kan pak? Salah satu dalilnya, doa kita gak masuk ke dalam kamar mandi. Iya kan? Allahumma inni a'udzubika. Minal khubuth wal khaba'ih. Aku berlindung dari setan laki-laki dan setan perempuan. Berarti ada setan jin laki-laki, ada jin perempuan. Iya kan? Nah ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Jadi Allah sebutkan ini. Atau secara khusus manusia. Manusia, jelas. Ada laki-laki, ada perempuan. Dan Allah ciptakan berpasang-pasangan. وَخَلَقَنَاكُمْ أَزْوَاجَا Kami ciptakan manusia itu berpasang-pasangan. Bahkan dari sanalah tercipta ada hubungan di antara mereka. Ada pernikahan, ada perkawinan. Nah inilah yang dengannya Allah sebutkan di surat Ar-Rum ayat 21. وَمِنْ آيَاتِهِ Dari tanda-tanda kekuasaan Allah. أَنْ خَلَقَلَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجَا Allah ciptakan dari diri-diri kalian pasangan-pasangan. Untuk apa? لِتَسْقُنُوا إِلَيْهَا Supaya kalian mendapatkan sakinah ketenangan di dalamnya. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّتَوْ وَرَحْمَةُ Dan Allah jadikan ada rasa cinta dan kasih sayang. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاَيَاتٍ لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mau berpikir. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Perhatikan, ketika Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan tiga ayat ini, sumpah semuanya, isi sumpahnya apa? Lihat di ayat yang keempat. إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى Sesungguhnya usaha kalian, sesungguhnya amal perbuatan kalian berbeda-beda. Apa hubungannya Pak dengan ayat ini dengan sumpah? Apa kira-kira hubungannya? Sangat nampak kan? Allah mengatakan usaha kalian itu berbeda-beda, beraneka ragam. Sebagaimana beraneka ragam, ada siang, ada malam, ada laki-laki, ada perempuan. Ya kan? Nah, begitu pula Allah tekankan usaha kalian, amal perbuatan kalian juga berbeda-beda. Tidak sama, beraneka ragam. Makanya ada laki-laki, ada perempuan, ada mu'min, ada kapir. Ada orang baik, ada orang jahat. Ada orang soleh, ada orang toleh. Ada orang yang semangat, ada orang yang pemalas. Semuanya Allah jadikan berbeda-beda. Makanya kalau Allah jadikan beda, jangan disamakan. Laki-laki Allah bedakan dengan perempuan. Waleysad zakaru kal unsa. Laki-laki tidak sama dengan perempuan. Makanya tidak benar kalau ada orang-orang yang menyuruhkan emansipasi perempuan. Ingin menyamaratakan derajat perempuan dengan laki-laki. Tidak sama. Allah jadikan laki-laki pemimpin, sementara perempuan yang dipimpin. Jadi tidak sama laki-laki dan perempuan itu. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada yang lebih parah lagi. Menyamakan antara orang yang beriman dengan orang kapir. Ini lebih parah lagi. Sementara Allah bedakan orang yang beriman dengan orang yang kapir. Apakah sama orang yang beriman dengan orang yang fasik? Tidak sama. Jangan disamakan. Antara orang yang berilmu dengan orang yang jahil. Allah bedakan. Katakan wahai Muhammad. Samakah orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Tidak sama. Nah sebagaimana Allah bedakan antara siang dan malam. Laki-laki dan perempuan. Amalan-amalan kita juga berbeda. Makanya amalan-amalan kita itu dipengaruhi dengan niat-niat kita. Ada amalan baik, ada amalan buruk. Ada amalan rusak, ada amalan soleh. Ada amalan yang ikhlas, ada amalan yang dicampur oleh ria. Makanya karena amalan kita beda, balasannya juga berbeda-beda. Iya kan? Balasannya juga berbeda-beda. Allah subhanahu wa ta'ala berikan balasan secara umum surga dan neraka. Surga bertingkat-tingkat, neraka juga bertingkat-tingkat. Surga tingkatnya ke atas, neraka tingkatnya ke bawah. Orang yang disiksa di dalam neraka tidak rata semuanya. Ada yang siksanya mengerikan, ada siksaannya yang masih mengerikan juga. Tapi di bawah, masih di bawah. Surga bertingkat-tingkat, ada seratus tingkatan. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Maka Allah ingin menerangkan perkara ini. Supaya kita paham. Sesuatu yang beda itu jangan mau disamakan. Sesungguhnya, sesungguhnya usaha kalian, amal perbuatan kalian mestilah berbeda-beda. Maka jangan yang beda itu disamakan. Jangan yang beda itu disamakan. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kemudian, di ayat yang kelima, keenam, ketujuh, dan seterusnya. Ini Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di antara karakter sifatnya orang-orang yang beriman. Yang mau berbagi dan bertakwa kepada Allah. Lalu dia membenarkan balasan yang terbaik. Apa janji Allah? Akan dimudahkan untuk berada di jalan-jalan kemudahan. Sebaliknya, orang yang bakhil, merasa cukup, mendustakan pahala kebaikan. Allah akan jadikan jalannya sulit. Dan karena hal tersebut, ia pun akan dijerumuskan ke dalam api neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah. Ini empat ayat yang baru kita baca. InsyaAllah hu ta'ala, di pertemuan yang akan datang, kita akan lanjutkan di ayat yang kelima, enam, dan seterusnya. Ini sampai 21 ayat. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa menyelesaikan tafsir dari surat yang agung dan mulia ini. Demikian, semoga bermanfaat. Semoga bisa menambah ilmu dari kita semuanya. Hadanallah wa iyakum ajumain. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyadu an la ilaha ila anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.